Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat subscriber para pemirsa YouTube yang saya cintai. Apa kabarnya nih hari ini? Saya doakan tentunya mudah-mudahan sahabat subscriber dan para pemirsa YouTube senantiasa diberikan kesehatan, kesuksesan dan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Jumpa lagi kita di channel ASP TV bersama saya Advokat Bung One. Dimana di dalam video edisi kali ini kita akan mereview kasus hukum yang sedang viral. Dimana beberapa hari belakangan dunia pemberitaan baik media online, televisi ataupun juga media cetak itu dihebohkan dengan adanya tragedi atau peristiwa polisi menembak polisi di rumah polisi. Nah ini sangat viral sekali ya di dunia maya. Kejadian ini tentu sangat menghebohkan. Sangat menghebohkan dan juga sangat menyimpan banyak misteri. Dimana salah seorang anggota kepolisian berpangkat brigadir ya. Berpangkat brigadir itu wafat terkena tembakan dari sesama anggota polisi yang berpangkat barada. Korbannya adalah brigadir J, inisialnya J. Dan pelakunya informasinya katanya adalah barada E, inisialnya E. Dimana brigadir J ini terkena lima tembakan dari barada E dan informasinya bahwa brigadir J ini pun melepaskan tujuh kali tembakan namun tidak ada satupun yang mengenai barada E itu sendiri. Kasus hukum ini ya terjadinya peristiwa ini mengandung banyak sekali isu-isu liar di media masa, di media online ya. Banyak sekali asumsi-asumsi yang tidak pasti. Nah kemudian juga banyak juga netizen yang banyak berkomentar, para pakar, kemudian media masa. Sehingga banyak terjadi isu-isu adanya misteri dalam peristiwa ini. Di antara misteri-misteri tersebut adalah banyaknya kejanggalan. Ini yang diungkap oleh beberapa pakar ataupun juga media. Salah satunya saya mengutip dari media CNN Indonesia. Yang diterbitkan tanggal 14 bulan Juli kemarin. Di mana di situ ada kontras. Kontras yang menyampaikan bahwa peristiwa terbunuhnya brigadir J oleh barada E ini menyimpan banyak kejanggalan. Benarkah ada kejanggalan-kejanggalan tersebut? Di antara kejanggalan-kejanggalan tersebut yang kami kutip dari berbagai media di antaranya adalah jarak waktu. Jarak waktu yang cukup lama antara peristiwa dengan pengungkapan kepada publik. Itu jarak waktunya dua hari. Informasinya kan penembakan tersebut atau peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat akan tetapi pengungkapan kepada publik itu hari Senin. Jadi jeda waktunya sangat lama kalau untuk pengungkapan peristiwa setragis itu. Ada apa? Itu tentu kepolisian nanti yang akan terus memberikan klarifikasi dan juga penjelasan-penjelasannya. Kemudian kejanggalan yang lainnya yang diungkap oleh media dan juga kontras adalah kronologis yang berubah-rubah disampaikan pihak polisi kepada publik. Jadi ada informasi ataupun juga statement yang tidak sama dari penjelasan pertama ke penjelasan selanjutnya. Itu yang dimuat oleh kontras seperti itu. Adanya kronologis yang berubah-rubah yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Kemudian misteri selanjutnya ada kejanggalan yang ditemukan yaitu adanya luka sayatan. Adanya luka sayatan di muka dimana menurut para pakar juga bahwasannya kalau memang ada luka sayatan itu pasti dari jarak dekat. Sedangkan berada J sendiri waktu itu disebutkan memegang senjata. Kalau misalkan dia megang senjata tentu dia bisa menembak pelaku yang ingin menyayatnya. Nah ini misteri juga, kejanggalan juga. Harus dijelaskan sedetail sesuai fakta oleh pihak kepolisian. Kemudian ada kejanggalan selanjutnya yaitu keluarga sempat dilarang melihat kondisi jenazah. Jadi pada saat jenazah dibawa atau diserahkan kepada pihak keluarga. Pihak keluarga itu dilarang untuk melihat kondisi jenazahnya secara langsung. Untuk membuka peti jenazahnya. Sehingga keluarga pun menolak untuk menandatangani berita acara serah terima jenazah tersebut. Karena dilarang, sempat dilarang untuk melihat kondisi jenazah. Dan setelah melihat kondisi jenazahnya, jadi banyak ditemukan atau ada ditemukan luka sayatan dan luka memar. Kemudian luka di hidung dan mulut. Itu juga tentu masih menyimpan misteri. Selanjutnya, kejanggalan yang lain yang juga disoroti oleh banyak kalangan. Baik netizen, para pakar, media masa adalah matinya CCTV. Jadi diinformasikan bahwasannya CCTV yang berada di rumah Kadip Propam. Itu dalam keadaan mati sudah dua minggu lamanya. Tentu kita sebagai masyarakat awan belum memahami. Kok bisa CCTV yang berada di rumah pejabat tinggi Polri itu mati dua minggu tidak diketahui. Baru diketahui kalau sudah ada peristiwa. Seharusnya kan satu hari mati saja itu sudah bisa terkontrol. Sudah bisa terdetek dan harus diperbaiki. Nah ini misteri juga tentunya. Kemudian selanjutnya juga, kejanggalan selanjutnya. Bahwa di media masa pemberitaan kita mendapat informasi bahwasannya ketua RT setempat itu tidak mendapatkan laporan. Adanya peristiwa tersebut. Kemudian juga tidak melihat adanya ambulan untuk mengangkut jenazah daripada Brigadir Jai ini. Bahkan ditanyakan kepada Satpampum tidak ada mobil ambulan mengangkut jenazah. Ini juga tanda tanya. Jadi banyak sekali misteri-misteri yang terjadi dari peristiwa ini. Kita sebagai masyarakat tentu berharap kepolisian bisa mengungkap peristiwa ini sebenar-benarnya. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi. Karena menurut para pemerhati juga, kalau misalkan berada Jai ini melakukan tindak percobaan misalkan untuk melumpuhkan atau menembak, maka seharusnya tidak langsung dihabisi. Cukup dilumpuhkan, kemudian juga ditangkap dan diproses hukum. Diamankan dan diproses hukum. Ini kenapa langsung dihabisi dengan lima luka tembakan? Ini juga sangat tragis tentunya ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi terjadi masalah atau peristiwa-peristiwa seperti ini. Karena masyarakat berharap polisi sebagai aparat penegak hukum bisa menegakkan hukum seadil-adilnya, meskipun itu kepada anggotanya sendiri. Jadi jangan sampai hukum itu tajam ditegakkan kepada masyarakat kalangan menengah ke bawah, tetapi tumpul untuk ditegakkan kepada mereka yang memiliki jabatan ataupun juga kekuasaan. Apalagi sesama anggota kepolisian. Jadi pada intinya masyarakat berharap agar peristiwa ini dapat terungkap sebenar-benarnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa memperoleh kejelasan atas peristiwa yang terjadi, yaitu peristiwa polisi menembak polisi di rumah polisi. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan kita. Dan kami berharap apabila video ini bisa bermanfaat berguna menambah wawasan, silahkan dukung channel ASP TV dengan cara klik tombol subscribe yang berwarna merah di bawah video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Di lahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.